Halo, saya Andi dari Jawala Media dan salam istimewa dari Jogja Entah udah berapa lama, 1 minggu, 2 minggu lebih, 3 minggu lebih kita gak update apa-apa Kita gak buat konten apa-apa Karena sibuk banget, sibuk nimbun VGA card Ada beberapa proyek yang harus kita kerjakan secara bersamaan Dan itu membuat kita gak sempat buat konten apa-apa hampir lebih dari 3 minggu ya 3 minggu ya miss? Lebih dari 3 minggu Tapi alhamdulillah kita bisa buat konten lagi hari ini Dan kita akan bahas apa pada episode kali ini Saya kedatangan sebuah casing mini ITX Dan bentuknya kayak gini Dari awal saya sudah tertarik banget sama casing ini Karena memang stand out ya Dari mulai desain bahannya Terus memang temanya itu elegan dan stand out lah dibandingkan casing-casing mini ITX Yang ada di pasaran pada umumnya Ini juga jujur, frankly speaking I never heard about this brand before Saya belum pernah denger brand ini sebelumnya Brandnya namanya Metalfish serinya S3 Dan ini kalau kita browsing memang spesialisasinya membuat casing-casing dengan dimensi mini ITX Oke kita akan bahas ini Dan berhubung ini mini ITX casing gak bisa diapa-apain kalau gak kita build ya Nanti juga kita akan coba build casing ini dengan sistem mini ITX Coba nanti kita pilih pakai Intel atau AMD yang jelas Kita akan coba jadikan mini ITX casing ini menjadi sebuah visi jadi Jangan kemana-mana Oke ini adalah bentuk fisiknya Benar-benar minimalis desainnya Bagian depannya, front panelnya benar-benar polos tanpa aksen apapun Even kayak LED power ataupun HDD LED itu gak ada disini ya Di bagian atas cuma ada 2 buah USB 3.0 Dan sebuah tombol power, gak ada tombol reset Gak ada tombol RGB lamp dan benar-benar cuma polos dan bolongan heksagonal Kayak sarang tawon di bagian atas Oke secara build quality ini menurut saya cukup oke Dengan bahan aluminium Kecuali tempered glassnya tentunya Dan secara finishing juga halus banget Tidak ada sisi tajam Walaupun ini dari metal ya Kita tidak perlu khawatir tangan kita tergoles ketika merakit dengan PC ini Oke kita akan buka abis ini Secara umum desainnya seperti ini Di bagian samping juga ada heksagonal bolong-bolongnya gini Untuk air flow-nya Dan di bagian belakang seperti biasa Untuk front panel dan ini vertikal GPU Nanti kita akan lebih jelasnya kita akan buka Dan di bagian bawah adalah PSU Dan sepertinya sudah bukan sepertinya Dan ini menggunakan dimensi untuk PSU-nya yang SFX Yang small form factor yang memang untuk mini ITX Gak bisa pakai PSU dengan dimensi yang normal yang biasa Kita harus menggunakan SFX PSU Oke kita akan buka abis ini Oke sudah kita teardown Sudah kita buka Tutup sampingnya yang tempered glass maupun yang sebelah kiri Dan karena ini mungkin bahannya aluminium enteng banget ya Enteng banget Senangan Beneran ini enteng banget Oke kita lihat Ini terbagi dari 3 bagian 3 chamber disini Dan lucu banget ya Jadi secara umum harusnya Kalau teman-teman perhatikan Motherboard itu ada di sisi sebelah sini Yang kelihatan di side panelnya Tapi ternyata tidak Kelihatan disini bahwa chamber motherboard Untuk motherboard ada di sebelah kiri casing Jadi ini untuk posisi motherboard di sebelah sini Dan kita harus menggunakan Kita bisa memasang VGA card diskret VGA card add-on Dengan posisi vertikal seperti ini Dan disertakan sebuah riser Untuk menghubungkan si VGA card dengan motherboard Di kamar sebelah kiri Jadi ini beda chamber ya Dan ini sudah disertakan Apa namanya Riser khusus untuk memasang sebuah VGA card Kalau dilihat dari dimensinya Ini harusnya cukup untuk VGA card Asal nggak terlalu bongsor ya Yang dual fan itu saya rasa masih cukup Even kalau itu RTX 3000 series 30, 60, 30, 70 Asal yang dual fan Kayaknya masih cukup disini Dan ada beberapa Bolongan lubang Yang kita lihat disini Dirapisi dengan karet Untuk bisa membuat dia lebih rapi Ada Ada bolongan karetnya Dan juga kita lihat sebelah sini Untuk Power supply Itu ada di bagian yang terpisah Di bagian bawah ada cover PSU nya Dan ini menggunakan SFX dimensi Dimensi SFX yang kecil Kita lihat Dimungkinkan juga Kabel manajemen yang seperti ini Bisa lewat sini Dan bisa lewat sini Oke overall Ini lucu banget Ini unik sekali ya Dengan bahan metal Dengan finishing yang Benar-benar halus Dan desain yang benar-benar Stand out dibandingkan Beberapa casing Mini ITX Yang ada di pasaran Saya penasaran Kita akan bulit ini Dengan sebuah sistem Mini ITX tentunya Dan kita akan pilih Sistem yang berbasis Intel processor Apalagi Mesti kita omongin Dari casing ini Selain entengnya Minta ampun Dan desainnya Sangat minimalis Dan Elegan banget Menurut saya Oke Kita akan bahas Komponen apa yang kita akan pakai Untuk nge-build PC ini Casing ini menjadi Sebuah PC yang jadi Jangan kemana-mana Oke Kita sudah kumpulkan Komponennya Yang akan kita coba rakit Di casing Metalfish S3 ini Casing kecil Mungil Dimensinya Lebih kecil Dibandingkan Casing Mini ITX Pada umumnya Dengan inovasi Konstruksi seperti ini Bisa jadi Hemat volume Oke Yang pertama Prosesornya Kita menggunakan Para i3 Masih gen 10 Ini adalah 10105F Yang katanya adalah Comet Refresh penerus Dari 10100F Bentuknya kayak gini Boxnya Pucat ya Kalau yang 10100F Birunya Biru tua Kalau yang ini Birunya Biru pucat Gak ngerti Kok jadi pucat Oke Kita pakai Provisor ini Terus Karena ini Mini ITX Kita wajib menggunakan Motherboard Mini ITX Dan ini adalah Gen 10 Jadi kita menggunakan Socket LGA1200 Dan disini ada Sebuah B460i Gaming Edge Wifi Dari MSI Bentuknya kayak gini Kecil Mungil 2 slot RAM Kayaknya semua Mini ITX itu Gak ada yang 4 slot Hanya 2 slot ya Dan ada 1 expansion slot PCI Express 16 kali Untuk VGA card Dan dilengkapi Dengan Wifi Integrated Disini Disini ada IOShieldnya Ada MSI Gambar naga juga Kelihatannya Kering ya Maksudnya Serem gitu ya Kecil cuman Padet banget Oke kita pake Motherboard ini Terus RAMnya kita pake apa Kita pake HyperX Fury Dari Kingston DDR4 8GB Kit Eh 8GB x 2 Jadi 16GB Kit ini Ini ada lampunya RGB sih Dan ini Ratingnya 3200 Walaupun Nanti jalan di Sistem ini Hanya bisa di 2666 Cuman Kita tetep pake ini Karena Menurut saya lucu juga Ada lampu-lampunya Kita akan liat nanti Seperti apa hasilnya Terus Untuk VGA card Kita menggunakan Gigabyte RTX 2060 Jadi ini Secara konstruksi Dual fan Dan secara Ketebalan Ada 2 slot PCI Express Disini Dan setelah saya ukur-ukur Manual tadi Masih bisa masuk Disini Seperti saya bilang Di awal Bahwasannya Kalau dual fan Masih ada kemungkinan Bisa masuk Tapi kalau 3 fan Kayaknya sudah Tidak mungkin Masuk disini Dan saya Secara umum Masih bisa Normal Tanpa paksaan Masuk ke dalam Sebuah casing Metalfish S3 ini Kayak gini Kayak nanti Posisinya ya Saya juga belum Pernah praktekan Nanti kita akan Menggunakan Riser ini Untuk menghubungkan Antara PCI Express VGA card Dengan PCI Express Slot Di motherboard Ini Riser nya Berbeda Dengan yang ada Di pasaran Gini 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 Berarti Posisinya Nanti Nanti kita akan Praktekan Saya juga belum Coba Secara langsung Masuk lewat Sini Kayaknya Kayak gini Kurang lebih Posisinya Oke Kita nanti Abis ini Kita rakit Bareng Terus Apalagi Dimana Abis Disini Power supply Power supply Kita mau gak Mau Harus pakai SFE Dan ini Ada Yang relatif Paling murah Kayaknya Untuk true power SFX Power supply Di market FSP Ratingnya Cuman 450W Dan saya rasa Masih cukup Mumpulin Untuk ngangkat RTX 2060 Dan 10105F Nanti yang Kita akan Pasang disini Ini Certified nya Acti Plus Bronze Dan ratingnya 450W Tidak modular Jadi semua Kabelnya nempel Di Power supply Ini Dan dimensinya SFX Jadi kita wajib Menggunakan Power supply SFX Untuk Membangun Mini PC Di Casing S3 Metalfix S3 Kabelnya Sudah Pita Begini Warna hitam Tidak Konvensional Dan Semuanya 24V Warna hitam Semoga bisa Rapi Karena ini Tidak modular Semua Tidak bisa Dicopot Tapi Masih ada Kemungkinan Bisa disembunyikan Di chamber VSU Bagian bawah Oke Itu Komponen Yang kita gunakan Untuk storage Kita menggunakan M2 Sata Nanti kita pakai Yang non NVMe Yang Sata Biasa Dari A-Pasar 256GB Oke Habis ini Kita akan Coba Mulai Rakit Kita tidak Akan Ke Benchmark Cuma kita Akan Lihat Konstruksi Casing S3 Ini Yang Saya Kira Cukup Unik Dibagi 3 Chamber Bagaimana Cara Menginstallnya Seperti Apa Hasilnya Nanti Kita Akan Lihat Barang-barang Setelah Kita Rakit Menjadi Sebuah PC Jadi Jangan Kemana-mana Masam Lihat selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati sebuah selamat menikmati sebuah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati